Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ngapak udah ngebahasan ini dikundang oleh orang-orang buka berceritanya Tetapi, sebagai generasi guna ngapak yang berpedidikan Saya tuh paling marah sekali misalnya Ada orang-orang ngapak, so-so kan ngomong ngapak Taunya ngapak, nyomong kencok, nyomong kencok, gitu Artinya saya lapar, saya lapar Itu kan dalam perusahaan perusahaan dan dalam bahasa ngapak, gitu Iya, ini jangan salah ya Ngapak itu dalam satu-satu kebuahnya Oke, contohnya apa? Sahabatnya kamu, itu kan ko Kok itu kalau satu? Forb 2-nya itu kon Forb 3-nya itu rika Walaupun patah kerja, ya Terserah, kawan Iya, lihat Iya, karena diri yang rata-rata ini lah Orang-orang apa berinisial itu buat sebuah negara Namanya apa? NKMI Bukan negara kesatuan yang publik di Indonesia Tapi, ngapak gue? Bukan negara gue bikin yong Dengan semua yang bersatu kita ngopak, berbahasa kita ngapak Dulu, waktu kita sekolah, waktu SD ya Saya sering diajarkan untuk malu bertanya sesat di jalan Tapi, jangan sekarang Kita tanya apa, jawabnya kepo Tanya apa, jawabnya kepo Ini, ini pentingnya pendidikan karakter Sebenernya kepo itu gak apa-apa Tapi kepo lah pada tempatnya Ya kan, gak enak kalau kita tanyakan Bro, gimana kabarnya? Ah, maksudnya kepo Ada orang yang meninggal Ada orang yang ditanyain Bro, yang meninjau siapa? Ah, maksudnya kepo Udah mati, masih ditanyain Itu waktu saya SD waktu saya sekolah Dan sekarang saya sudah jadi mahasiswa Mahasiswa jauh saya di kantor sekolah Waktu kuliah itu ada mata Kuliah namanya KKN Kuliah kerja nyata Itu waktu KKN Saya punya program Karena hanya Pemicuan penggunaan jambar Bayangin Satu desa gak punya jambar semua Ya, terus Bukannya dikali sama di sungai Alasan yang apa? Ekonomi Padahal Mereka bisa kredit motor Dan saya mikir Kenapa gak ada kredit jambar? Kreditnya gimana? Di Adina Finance Tapi gak enak Kalau ada kabar Sekarang apa Ada jambanya ditarik Karena buat ngaksur Terima kasih Kalau ngomongin tentang pendidikan Kita pasti akan memajuk Pada negara Finlandia Mengapa negara Finlandia? Karena Finlandia ini memiliki Sistem pendidikan terbaik Se-Finlandia Di Finlandia Itu proses belajar-belajar Itu santai Di Finlandia itu masuk ke kelas Itu sepatu dilepas Masuk cuma pakai taos kaki Coba bayangin Kalau ini diterapin di Indonesia Masuk ke kelas Sepatu dilepas Bulban aja Bulban aja ilang kepala di sepatu Dan masuk ke kelas Cuma pakai taos kaki Taos kakinya orang Indonesia Kan macam-macam ya Ada siswa yang masuk ke kelas Pakai taos kaki itu warnanya ini putih Yang gak putih Coklat yang gak coklat Istilah jauh Istilah jauhnya itu Kemarka Udah kemakak Bolong ditungkan Dan Yang lebih friendly Pasti ada di setiap sekolah ya Masuk ke kelas Pakai kaos kaki panjang Udah longgar Biar gak wawak Dikas kanak gila Kalau Berangkan sama orang model kayak gini Ancam aja Weh Kamu berani macam-macam sama saya Sang potong Kanak gila mu Tapi Gini Sebenernya Orang Indonesia itu Gak kalah dengan Orang-orang luar negeri Nyatanya Banyak siswa-siswa Indonesia itu Yang mampu Juara di olimpiak Ketika internasional Ya Tapi sayangnya Orang-orang seperti ini Kalah kurang mendapat apresiasi Bahkan ada Orang Indonesia ini Yang mampu mematahkan Rumus-rumus fisika Orang luar negeri Tapi Di Indonesia Orang ini mah justru dipandang sebelah mata Orang ini itu Mampu Memindahkan benda padat Kedalam tubuh manusia Tanpa perantahan Dan tanpa bekas Namanya Dukun Santet Dukun Santet Dukun Santet ini Haruskan dirinya Profesor Kan misalnya Dukun Santet Diberi dirinya Profesor kan keren Dan soalnya gini Dukun Santet itu Kalau kenyataan Itu gak pakai rumus fisika Kan gak ada ceritanya Dukun Santet Kenyataan Ngitung rumus fisika Genera yang di Santet Dibagi masak jenis paku Itu mungkin Apalagi Dukun Santet Mau mirip Santet Kepakai perantahan JNP Nama saya Berat-berat saya 80 kg Itu yang 10 kg Tulang dan daging Sisanya Her beauty Saya masih kuliah Semester 4 Belas Iya Mungkin teman-teman pernah lihat saya Di TV ya Di acara on the spot Itu sebagai 7 mahasiswa tidak lulus-lulus Versi on the spot Saya memang belum lulus Karena skripsi saya Tulis tangan Begel bro Ini kenapa ya Sistem pendidikan di Indonesia itu Harus ada yang namanya skripsi Saya bayangin Bangkalan enak Kalau kita ngerjain skripsi itu Di jamannya Harry Potter Jadi dosenya Tinggal kita ngerain aja ya Di Harry Potter kan ada tuh Manra pembuat lupa Jadi Misalnya gini ya Ya silahkan langsung Ada pak Saya matarin aja dosenya Konfudus Saya siapa? Saya dimana? Pak Bapak adalah dosen pembimbing saya Saya lulus tanpa revisi pak Terus Ini juga mungkin karena Sistem pendidikan di Indonesia ini Terlalu banyak kuliah di kelas Kurang liburan Tapi temen-temen enak kan Kalau liburan Biasanya sama keluarga ya Kalau saya jarang liburan sama keluarga Soalnya keluarga saya super sibuk Bapak saya sibuk Bapak saya sibuk bisnis ekspor-import Mamah saya sibuk Arisan Saya kebetulan juga sibuk ya Temenin temen mamah yang menang Arisan Jadi Jadi Saya kalau liburan di rumah aja Saya kalau liburan di rumah aja Tonton TV Itu acara kartun Saya paling suka kartun Doraemon Kenapa saya suka? Karena Nobita Minta apa aja Selalu dikasih sama Doraemon Contohnya gini ya Dan Nobita Ini Doraemon 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 Anak abondis Besok aku mau ujian nasional nih Dan terus kenapa? Aku dipinjemin alat dong Biar bisa ngerjain soal Oke Kamu aku pinjami pulpan punggungan pintar Tonton! 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 Itu Nobita Ngerjain soal Dikumpulin Ternyata tetap dia gak lulus ya Soalnya cipunya pakai pulpen Namun ces pakai c2p Kalau他�in berat Mereka Ngomongin masalah pendidikan Dan diשים Saya itu dididik keras oleh keluarga Soalnya Bapak saya adalah Anggota entre Bapak saya seorang sampah dia mempunyai tongkat panjang kalau berjalan kalau tepuk tangan bayangin paginya habis baru tidur saya disuruh sebelum makan saya disuruh habis makan saya disuruh minum baru pusat kalau di rumah ibu saya itu paling bisa ngajarin bagaimana cara merawat wajah jadi saya terbiasa menggunakan masker alami jadi disini saya gunakan potongan timun disini potongan tongkat disini kobis sini kupuk sirap sama sambal kacang sesukupnya tapi kalau di luar rumah saya itu dididik untuk tertik antri ya kayak kemarin saya itu antri di ATM ya panjang mas dari sini sampai sini panjang dari sini sampai sini panjang lagi enak-enak ngajarin toto dari belakang disopot woi pake motor saya kan gak terima masih saya terbiasa mas mas pas balik ke badan buh enaknya nyerang ini ya badannya gede bertato tatonya bang-bang panjang mas dari sini 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 gua sampai korang sebelahnya kan udah terlanjur ya takut ya tapi saya memberanikan diri mas mas tau gak kan tatunya bagus benar dan mas lanjut ya daripada nyawa pelayan gini-gini ya gini-gini saya itu pernah kuliah kuliah di salah satu universitas konservasi uniknya gini setiap tahun mahasiswanya selalu menangkap pohon ya gak kebayang 20 tahun yang akan datang itu kampus sudah jadi hutan bantar mahasiswa udah enggak wajib bawa buku tapi wajib bawa emas sama bolong gitu kalau mau nyari kelas bro kelas kita dimana kelas kita anaknya sepuluh 4 derajat bujur timur belum buh ya kok ada tasan belum lagi kalau ini dosennya lagi ngajar ya anak-anak hewan yang dilindungi di pulau sumatra apa bedang pak ya benar bukan pak di belakang ada bedang atau di belakang , sebagai bersedan IF terima kasih Sampaiί naman �